Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 10 HP harga 2 jutaan terbaik dan terbaru di tahun 2023 ini. Dan tanpa menunggu lama, inilah rekomendasinya. HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang pertama ada Realme C53. Selain telah dibekali fitur NFC dan desain mewah layaknya iPhone, dengan harga resmi 2,1 juta rupiah saja, Realme C53 juga membawa layar beresolusi Full HD+, berkecepatan refresh rate 90Hz, dengan dukungan teknologi mini kapsul atau Dynamic Island yang terbilang sangat baik di kelasnya. Dan yang tak kalah menarik, Realme C53 sudah mendukung fast charging 23W dengan baterai 5000 mAh, yang mampu mengisi baterai dari 0-50% sekitar 31 menit saja, dan dari 0-100% sekitar 1 jam 24 menit yang lumayan cepat. Di sektor performa, Realme C53 diotaki chipset Unishock Tigger T612 yang lumayan kencang, yang diperlukan RAM 6GB per 1-8GB, dengan virtual RAM 6GB, dan masih bisa ditambah slot microSD hingga 2TB, dengan triple slot, serta mengadopsi sensor seri jari di samping untuk sistem keamanannya. Hape harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang kedua ada Infinix Hot 20 5Z. Bagi kalian yang pengen beli hape dengan performa kencang dan sudah support jaringan 5Z dengan harga paling murah, Infinix Hot 20 5Z bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga mulai Rp 2,1 jutaan saja, hape ini sudah diotaki chipset Mediatek Dimensity 810, dengan fabrikasi 6nm, yang diperlukan RAM 4GB per 1-8GB, dengan virtual RAM 3GB, dan masih ada slot microSD tambahan, serta telah mengusung layar IPS LCD, dengan kecepatan refresh rate 120Hz dan dibekali fitur NFC. Hape harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ketiga ada Poco M5. Bagi kalian yang pengen beli hape lancar dan stabil untuk main game berat, namun punya dana sekitar Rp 2 jutaan saja, Poco M5 bisa jadi rekomendasi. Pasalnya Poco M5 telah diotaki chipset Mediatek Logis 99, dengan fabrikasi 6nm, yang diperlukan RAM 4GB per 64GB, hingga 4GB per 1-8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD, serta telah dibekali fitur NFC, dan mengusung layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi Full HD+. Hape harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang keempat ada Tecno POVA 4. Hape yang bisa kalian dapatkan mulai harga Rp 2,2 jutaan ini juga merupakan rekomendasi hape gaming terjangkau, yang menawarkan spek cukup menarik. Pasalnya selain diotaki chipset Mediatek Logis 99, yang perlukan RAM 8GB per 1-8GB, yang sudah cukup mumpuni untuk melibas game-game besar. Tecno POVA 4 juga membawa keunggulan layar besar, dan baterai jumbo dengan bentang layar 6,82 inci, beresolusi HD+, berkecepatan refresh rate 90Hz, yang ditemang baterai 6000mAh, dengan fast charging 18W. Dan yang tak kalah menarik, Tecno POVA 4 sudah ada NFC dan memiliki dual speaker stereo. Hape harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023, yang kelima ada Infinix Note 30. Selain menawarkan desain elegan dan menjadi hape paling murah dengan RAM 8GB per 256GB saat ini, karena dibantul harga Rp 2,5 juta saja, Infinix Note 30 juga membawa banyak keunggulan yang sangat menarik, seperti performa kencang dengan chipset Mediatek Logis 99, charging cepat berdaya 45W dengan baterai 5000mAh, yang mampu mengisi baterai dari 0-75% sekitar 30 menit saja, serta dibekali fitur NFC dan dual speaker stereo dari JBL. Dan yang tak kalah menarik, Infinix Note 30 telah mengusung layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 120Hz, dan dibekali kamera utama 64MP dengan kamera selfie 16MP. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-6 ada Redmi Note 12. Meski tidak ada peningkatan signifikan dibandingkan Redmi Note 11 generasi sebelumnya, namun Redmi Note 12 juga masih layak jadi rekomendasi HP Rp 2 jutaan terbaik hingga saat ini. Pasalnya, selain telah mengusung layar berpanel AMOLED, dengan kecepatan refresh rate 120Hz, HP Xiaomi ini juga mempunyai performa lumayan kencang, karena diotaki chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm, yang perlukan RAM 4GB per 1-8GB hingga 8GB per 1-8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD, serta dibekali fitur NFC, dan ditambah baterai 5000 mAh dengan fast charging 123W. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-7 ada Realme C55. HP Realme yang telah dibekali fitur NFC ini membawa keunggulan RAM besar hingga 8GB per 256GB, yang masih bisa ditambah slot microSD, dan dibekali kamera utama beresolusi 64MP plus 2MP, sementara selfie-nya 8MP. Selain itu, Realme C55 juga mengandalkan fast charging top 3W, dengan baterai 5000 mAh, dan mengusung layar IPS LCD berkecepatan refresh rate 90Hz, dengan dukungan mini kapsul. Sementara untuk performanya, Realme C55 masih mengandalkan chipset Mediatek Logitech 88, dengan fabrikasi 12nm. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-8 ada Realme C10. HP Rp 2 jutaan paling mewah dari Realme ini membawa keunggulan layar jenis berpanel Super AMOLED, berkecepatan refresh rate 90Hz beresolusi Full HD+, dan mempunyai performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming, karena diotaki chipset Mediatek Logitech 99, dengan fabrikasi 6nm, yang diperlukan RAM 4GB per 1GB per 8GB, hingga 8GB per 256GB, serta dibekali kamera selfie 16MP, dan kamera utama 50MP plus 2MP. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-9 ada Poco M4 Pro. Lebih komplit dibandingkan Realme C10 sebelumnya, HP Poco ini juga mengandalkan layar jernih berpanel AMOLED, berkecepatan refresh rate 90Hz, dan mempunyai performa cukup kencang karena diotaki chipset Mediatek Logitech 96, dengan fabrikasi 12nm. Dan menariknya, Poco M4 Pro juga mempunyai fitur cukup komplit, dan kamera jernih, karena sudah ada NFC, dan dual speaker stereo, serta dibekali kamera utama beresolusi 64MP, dengan kamera selfie 16MP. Nomor 10 HP harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-10 ada Infinix Note 30 Pro. Meski dibanderol mulai harga Rp 2,9 jutaan saja, Infinix Note 30 Pro membawa spek jauh lebih bagus dibandingkan para pesaingnya. Pasalnya, selain menawarkan performa cukup baik di kelasnya, berkat mengandalkan chipset Mediatek Logitech 99, yang dipadukan RAM 8GB per 256GB, Infinix Note 30 Pro juga membawa keunggulan wireless charging berdaya 15W, yang biasanya hanya ada di HP flagship saja, dan sudah mendukung fast charging 68W, dengan baterai 5000 mAh, yang mampu mengisi baterai dari 0-100% sekitar 49 menit saja. HP yang telah mengusung layar berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini, juga membawa keunggulan kamera jernih di kelasnya, karena dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 108MP, sementara selfie-nya 32MP, serta sudah dibekali fitur NFC dan dual speaker stereo dari JBL. Itulah rekomendasi HP 2 jutaan terbaik dan terbaru di tahun 2023, dan untuk informasi harga dan pembeliannya bisa kalian cek link di bawah atau di deskripsi ya guys, serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.